Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kali ini ketemu lagi dengan saya Kecot Hardware dan saya kedatangan tamu Samsung J1 AC dengan kasus LCD pecah dikarenakan jatuh coba kita bongkar terlebih dahulu handphone nya dan saya juga akan memberikan trik bagaimana caranya mematikan sensor telepon agar sewaktu handphone melakukan panggilan layar tetap nyala karena setiap handphone Samsung kalau habis ganti LCD KW rata-rata sensor teleponnya tidak berfungsi lagi maka dari itu kita coba akalin aja ya guys oke simak terus videonya selamat menikmati 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 oke sudah nyala kita tunggu sampai menu ya handphone sudah nyala sampai menu kita coba dulu sentuhnya kita cek kontrasnya bisa oke kita masuk ke SMS coba kita ketikan QWERTY siapa tahu ada yang ngacak tombolnya oke tombol QWERTY bagus semua kita sekarang coba tombolnya yang lagi yang lain lagi ya oke coba kita lakukan panggilan ya itu kan sensornya mati karena LCD nya tidak original kita ulangi lagi coba ya sensornya tidak berfungsi kita coba kita coba matikan sekalian aja sensornya oke kita handphone kita bongkar lagi di sini oke kita kita oke kita ambil double tip saja potong kecil seukuran sensor telepon itu ditutupin langsung saja ke lubang sensornya oke semua seperti itu teman-teman sekarang kita coba rakit kembali untuk mencoba sensor teleponnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah hidup kembali kita langsung saja mencoba sensor teleponnya oke berhasil kawan-kawan mantap sangat oke sudah berhasil terakhirnya beres dan LCD-nya bagus tidak ada yang ngacak oke kita matikan kembali handphone-nya untuk melakukan pengalaman lcd karena sudah tested semua oke kita bersihkan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan juga juga tombol home-nya dikasih isolasi bolak-balik agar tombol home-nya tidak kendor karena diameter lcd yang kaw biasanya lebih besar oke kita coba pasang oke dengan alat sederhana saja karet mengkaret yang penting hasilnya maksimal oke itulah tutorial dari saya ganti lcd ganti lcd ganti lcd dan trik mematikan sensor telepon simak terus tutorial-tutorial selanjutnya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati